ya, serangkan bismillah adapun cara membaca dengan tertil para ulama as-sabikuna awalun telah mencermati secara sesama dan menembuskannya dalam disiplin ilmu tajbit di antara teks ujukan referensi terjemahnya termasuk apa arti objek pengarang pertama ilmu tajbit dan hukum mengamalkannya, serta terjemahnya lihat halaman 293 ya ini kita baru masuk ke tertil dan ilmu tajbit kalau sebelumnya ilmu tajit tapi sempat anak singgung perbedaan tajit, tajit dengan tajit jadi kalau sekarang baru ini masalah tajitnya silahkan tajit secara bahasa berarti membaguskan seperti perkataan seorang membaiki sesuatu jika dia datang bersamanya secara baik adapun menurut arti istilah ya, sebentar satu-satu dulu secara bahasa ini juga pernah anak singgung itu seseorang memperbaiki sesuatu jika dia datang bersamanya secara baik maksudnya ada orang datang kemudian diperbaiki sesuatu itu dan dengan dia datang maka jadi baik itu ya oh bukan berarti dia datang dengan baik akhirnya dia diperbaiki lagi oh enggak bukan ya ya jadi contohnya yang pernah anak singgung kalau orang ke bengkel orang ke bengkel kira-kira masih bagus apa ada yang rusak ada yang rusak kan iya pasti nah tajit itu ibaratkan bengkel ibaratkan bengkel ibaratkan bengkel ibaratkan bengkel oke jadi contohnya kalau apa namanya di dalam kehidupan seadanya ibaratkan bengkel ibaratkan bengkel jadi kan orang kalau bawa motor bawa sepeda bawa mobil ke bengkel itu pasti ada yang rusak ada yang kurang nah kemudian dengan dia datang ke bengkel maka ya harusnya dia namanya bengkel pasti kan jadi bagus gitu iya kemudian juga orang datang ke bengkel dia perlu modal juga gitu gak mungkin orang datang ke bengkel gak bawa apa-apa gitu untuk untuk apa namanya prosesnya gitu supaya jadi baik kan gitu ya nah itu ibaratnya begitu ya kalau orang datang ke bengkel kemudian mau dibetulkan tapi dia gak ada modal kira-kira jadi baik gak dit gak ada ya baik ya iya adik bawa motor ke bengkel gak bawa dulu kalau diterima nah iya walaupun misalkan tadinya mau dibetulin tapi pas di biasanya kan kalau di bengkel resmi itu kan dikasih rincian ini ya ini estimasinya sekian biayanya gitu kan tapi nanti kalau ada tambahan dikasih tahu lagi kan gitu ya biasanya ya ada juga sering kalau ngebetulin laptop atau komputer itu dicek dulu kira-kira kerusakannya apa nanti dikasih estimasi biaya bayar gitu yang memang dia profesional bukan yang bengkel temen bengkel temen yang pentingnya datang nanti gampang bayar tapi kan kalau dibilang kualitas gimana beda gak pasti beda ya kalau bengkel resmi otomatis profesional pasti jadi bagus sama perumpamannya juga tanjut kayak gitu ini sebenarnya gak jauh beda makanya disini di buku mesero ini kan pernah anak singgung ya yayasannya yang digunakan di halaman depannya bisa kelihatan disini diterbitkan oleh apa ini diberikan oleh yayasan bengkel metode mesero ini yayasan bengkel dulu ini karena terinspirasi dari bengkel itu ibarat kayak bengkel jadi kayak gitu kalau pengen bagus datang ke bengkel bengkelnya juga tentu yang profesional kalau namanya bengkel udah profesional dia butuh biaya kan gitu nah cuman kalau namanya ini rata juit ya memang gak semuanya lah gitu kan gak semuanya berbayar ada juga yang gratis gitu kan dan juga ya kualitas ya gak jauh-jauh banget gitu kan nah tapi yang paling inti yang ingin anak sampaikan miniman modalnya itu ada 2S ya dulu ketika anak belajar selalu dijelaskan 2S kalau kalau biasanya di di kombensin itu ada 3S 3S itu apa salam senyum sapa budaya 3S tapi kalau ketika belajar tajwid 2S ini penting penting kenapa karena percuma ntar orang belajar tajwid tapi modal 2S ini gak punya gak bakal maksimal hasilnya maka disini anak perlu sampaikan 2S ini gak ada di mesur tapi berdasarkan dari hasil belajar 2S yang pertama itu sadar sadar yang keduanya sabar cuma beda D sama B doang sadar 2 sabar dan sabar kenapa kalau sadar gunakan D kalau sabar gunakan B nah 2S sadar kenapa kok modalnya harus sadar sadar dulu ya kalau orang mau ke bengkel itu kan pasti sadar ini kok gak bagus ketahuan gak bagus rasanya masih ada yang kurang akhirnya ke bengkel supaya jadi bagus bener gak sama orang juga kalau lagi baca Al-Quran kalau gak sadar rasanya aja gak bakalan ikut belajar tadi iya penting juga kalau dia gak sadar dengan bacaannya dia gak bakal merasa salah kebanyakan saudara-saudara kita kan kayak gitu kita gak merendahkan kita gak merendahkan Imam Masjid tapi kan kalau di kampung apalagi anak kemarin balik di kampung idul fitri bacaan Masya Allah kok orang gak sadar bacanya kayak gitu masya Allah anak kasih contoh aja kemarin pas anak jadi mamum imamnya udah tua gak enak juga udah 50an bahkan 60an itu baca lakad kholak nah hufi ahsan itak uyim kira-kira ada yang salah gak lakad kholak nah hufi ahsan itak uyim kira-kira yang salah dimana dut halo dut cek-cek ya sad itu itu di ahsan yang u nya bukan lakad kholak nah hufi tapi harusnya apa lakad kholak nal insana fi ahsan itak wim disurat atin ada juga kaget lakad kholak nahu fi ahsan itak loh ada yang ini bacaan suratim wattini wazaitun wathuris sinin wahad al balad amin lakad kholak nahu fi ahsan itak wim itu itu ada yang kurang ya bukan kurang lagi salah ya teman oh iya nah kadang mikir ini hu nya kemana gitu dari sisi arti aja kemana ya watti ya watti ini ya wazaitun wathin wazaitun wathuris sinin dan bukit tur disini sinai gitu kan ya wathuris sinin wahad al balad amin dan negeri yang aman ini ya dan demi negeri yang aman ini gitu ya lakad kholak nahu fi ahsan taklim akh nya kemana gitu disini apa wathin apa buah zaitun apa buah apa namanya bukit tur atau bukit sinai gitu ya atau al balad gitu waduh kan kacau itu artinya dit tapi itu anak pernah denger itu 10 tahun yang lalu beliau bacanya kayak gitu sampai sekarang dit 10 tahun dit dari tahun 2013 sekarang udah 2023 23 mungkin gak ada yang ngingetin saat mengingetin loh udah masih ada yang ngingetin itu orang namanya ada yang dari pesantren kalau anak kan gak pantas ditanam kan pas balik doang tapi namanya orang gak sadar susah bener aja gitu orangnya udah sapu banget udah 60-an lah apakah malah 70 kalau gak tau kayak datua banget anak anak dateng nanti siapa lo gitu kan kenal juga kagak tapi tadinya anak udah lah mungkin nanti kan udah ada yang jepulan pesantren baru kemarin sekitar 5 tahun yang lalu pulang tapi ternyata ya emang susah juga bacanya gitu-gitu lagi gitu-gitu lagi oke jadi penting yang pertama sadar dulu sadar bahwa bacaannya itu belum benar gitu karena dulu juga sama ketika pertama belajar tahsin belajar tajwid itu sadar dulu pas anak ngikutin pembelajaran kok perasaan anak kayaknya masih banyak yang belum tahu banyak yang bacanya kayaknya masih salah gitu nah kemudian S yang kedua S yang kedua apa? sabar 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 karena belajar tahsin belajar tajwid itu butuh kesabaran sama seperti orang ngebetulin sesuatu ngebetulin komputer di service center karena kadang sampai 2 minggu dan kadang-kadang 2 minggu juga belum jadi padahal udah pengen dipakai ngebetulin motor kan tergantung kerusakannya juga kadang kan lama juga apalagi kalau udah turun mesin ceritanya kalau orang gak sabar yang penting jalan aja kira-kira maksimal gak hasilnya gak maksimal maksimal makanya ikutin alurnya aja harus sabar dulu kalau emang kita percaya orang yang udah profesional sabar sama seperti belajar tajwid juga kayak gitu apalagi kalau udah belajar nanti mafraq sama sifat harus sabar makhraq makhraq sama sifat itu ya Allah itu dulu sampai berbulan-bulan juga bahkan sampai satu tahun kita belajar makhraq sifat jadi gak ada yang istilahnya langsung jadi jadi 2S ini penting ketika kita belajar tajwid supaya kita datang ke bengkel bengkel taksin bengkel tajwid kemudian nanti ketika kita datang dan selesai maka hasil kita menjadi baik butuh 2 ini 2S sadar dan sabar 2S sadar dan sabar kemudian sabar ini ini kalau sebelum belajar tajwid harus ditanamkan dulu ini dit ini ini bercuma adit udah ngajarin macam-macam tapi orangnya gak sadar gak jadi-jadi dit lagi kayak merasa merasa sombong gitu bisa karena sombong bisa karena macam-macam intinya apalagi biasanya di sekolah atau di pesantren kan memang kadang-kadang gak semuanya karena pengen belajar hadit sendiri ngerasa dulu gimana datang mungkin karena orang tua nyuruh itu emang harus disadarkan dulu kalau gak sadar yang gak jadi-jadi tapi kalau yang dia sudah sadar kemudian dia sabar insya Allah jadi biasanya santri yang kayak gitu yang sadar dia butuh ilmu butuh perbaikan kemudian dia sabar menjalani prosesnya maka insya Allah pasti muridnya jadi sebetulnya yang yang sadar dan sabar bukan cuma murid doang tapi guru juga guru sadarnya dengan berusaha belajar lagi menyadari oh muridnya ini kondisinya bagaimana sabar sabar udah jelas kalau ngajar gak sabar ya ibaratnya tukang bengkelnya juga harus sadar dan sabar juga yang menyadari bagaimana kerusakannya bagaimana ini ya seperti itu lihat ya oke baik sehingga tujuan dari tajwid ini ya definisi dari tajwid ini tersampai yaitu seseorang memperbaiki sesuatu jika dia datang bersamanya secara baik maksudnya menjadi baik oke berikutnya secara istilah ada pun menurut arti istilah ada pun menurut arti istilah tajwid berarti mengeluarkan atau melapatkan setiap huruf huruf dan makhluknya dengan menjaga sifat-sifatnya dari segi hakul harf dan mustahakul harf makhluk dengan hakul harf adalah sifat asli dan melekat yang tak pernah lepas darinya dalam keadaan apapun sifat lazima seperti sifat zahar sifat istifal seba kaluk dan lainnya sedangkan mustahakul harf adalah sifat baru tidak asli yang melekat dalam berbagai keadaan dan lepas pada keadaan lain karena sebab sebab seperti sifat tabkhine antarkik dan lain bagiannya sifat arido ini alur belajar tajwid jadi tajwid secara istilah ini menggambarkan bagaimana alur belajar tajwid yang optimal yang benar artinya yang memang betul-betul inti dari pembelajaran tajwid yaitu apa mengeluarkan atau melapatkan setiap huruf dari makrojnya berarti yang pertama kali belajar apa makroj huruf bagaimana melapatkan setiap huruf dari makrojnya jadi makrojnya dulu diperbaiki bisa dipahami dari sini berarti nanti kita akan belajar makroj dulu kemudian baru belajar sifat sifat yang yang pertama adalah hakul haraf ini maksudnya sifat asli atau sifat lazima sifat yang tak pernah lepas darinya dalam keadaan apapun sifat lazima contohnya jahar sida istival itu namanya hakul haraf atau sifat lazima jadi misalkan huruf itu memiliki sifat jahar atau hames yang belum disebut di sini hames hames artinya aliran nafas ada aliran nafasnya maka huruf itu mau dia ucapkan dalam keadaan berharokat fathah berharokat kasro berharokat doma sukun ataupun bertemu dengan huruf lain maka dia tetap dibaca dengan ames artinya ada hembusan nafasnya selama dia tidak digomkan tidak dimasukkan ke dalam huruf berikutnya secara sempurna maka dia harus nampak contohnya huruf ta kita ucapkan ada hembusan nafasnya dia tetap ada aliran nafasnya itu namanya sifat asli atau haknya huruf nanti kita belajar itu jadi setelah belajar makhrod belajar sifat asli nah baru kemudian apa mustahakul harf apa itu mustahakul harf adalah sifat yang baru yang tidak asli ya melekat dalam berbagai keadaan maksudnya apa ya kadang sifatnya begitu tapi nanti kadang berubah termasuk diantaranya apa masalah pembahasan idhar idrom ikhva ikhlab itu kan sama itu kan non sukun kalau ketemu apa nah gitu kan non sukun kalau ketemu huruf amzah jadi apa idhar kan dia sifatnya mana jelas dibacanya tapi kalau non sukun itu ketemu ketemu wow dit contohnya apa dia masih sifatnya dibaca idhar enggak kan jadi apa idgom nah kalau non sukun ketemu ba ikhlab berarti dia berubah-rubah itu namanya sifat aridol namanya nah jadi sebetulnya aridol itu maksudnya berubah-berubah jadi sebetulnya biasa kita pelajari jadi sebetulnya yang biasa kita pelajari itu di buku-buku yang bahasa Indonesia yang lain bukan mesur itu kebanyakannya kebalik dari sifat aridol dulu biasanya kan belajarnya apa dit belajarnya di hal-halpi itu kok digunah gitu ya iya enggak ada makronya iya karena belajar dari belakang dulu di petari mustahakul harapnya dulu ya nah terus jadi pertanyaan apa salah sebetulnya enggak salah juga kalau untuk pemula kalau untuk pemula banget ya dia baru mengenal huruf maka kita tahapannya apa yang penting baca hurufnya betul dulu dit nah ini kita perlu mengenal juga termasuk dari sadar tadi ya sadar untuk guru itu adalah bagaimana kita menyusun proses yang tepat atau tahapan yang benar begitu dit ya untuk dipelajari oleh seorang seorang murid kita lihat kalau muridnya itu memang nol banget huruf aja enggak tahu kadang nun dibaca ba ba dibaca nun misalkan ya k dibaca ko atau kadang dibaca jim ini anda pernah dapat ya kalau kayak gitu jangan belajar makhluk sifat dulu susah kayak kayak gitu apa cocoknya mengenal huruf dulu yang penting hurufnya betul dulu kalau seperti itu ya oke paham ya nah kemudian kalau dia udah tahu huruf abad tarsa udah bisa betul mengucapkannya maka tahapan berikutnya apa ya kita lihat ya kira-kira apa namanya kalau belajar makrot memungkinkan gak kita coba gitu kan oh ketika belajar makrot dia masih masih jauh banget gitu ya maka bisa dengan metode seperti tuhfatul atfal kalau tuhfatul atfal namanya juga tuhfatul atfal ya hadiah atau bingkisan bagi siapa anak-anak ya jadi belajarnya apa ya ilhar halki dulu dah yang kadang ketemu ini gitu ya gak belajar remat dulu panjang pendek nah itu mat juga sebetulnya sepatari karena mat itu kadang dibaca dua harokat kadang empat harokat kadang enam harokat berarti kan berubah-ubah itu namanya sepatari tapi ternyata di satu kondisi memang dia cocok untuk dipelajari lebih dulu nah itu ya orang baca itu kayaknya lempeng aja gitu guna gak ada matnya gak ada kan gitu ya nah itu mau belajar makhor susah juga ya minimal minimal dia belajarnya apa belajar bagaimana cara apa namanya membaca dengung atau tidak dengung berarti kan belajar idhar idogom gitu ya ikhwa dan juga belajar apa cara membaca panjang dan pendek jadi minimal kedengerannya udah oke gitu makanya duluan sering sampaikan juga kalau jadi imam minimal betul baca guna sama matnya minimal baca guna sama matnya dulu iya maksudnya kalau jadi imam dulu ya adit tau lah teman-teman adit kalau yang jadi imam kalau dia gak ada guna sama matnya kira-kira enak gak ditengar iya yang bikin enak itu apa panjang pendeknya pas ada gunanya atau enggak nah gitu kan itu enak orang baca kalau alladzina yu'minuna alladzina yu'minuna bilgaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kayaknya kayak aneh bacanya kalau kita udah tau harusnya waladzina yu'minuna yu'minuna bilgaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yu'minuna yu'minuna nah gitu ya nah ini kan agak undingan gitu dan juga prosesnya gak terlalu lama kalau ini kalau dengung sama gak dengung kan dengung ditahan nah udah tahan dulu gitu ya wa mimma jadi jangan wa mimma wa mimma wa mimma kan gampang kita kasih contohnya juga tahan bisa kasih syarat ditahan nah kemudian kalau panjangin nah gitu panjang pendek jangan dipanjangin nah gitu nah itu juga itu relatif lebih cepat kalau itu karena kan masalah panjangin apa enggak gitu memang berbeda halnya dengan apa makro dan sifat yang ini ya sifat lazima kalau belajar makro cuma loh dimana ucapinnya di pinggiran lidah di tepi lidah ketemu gigi geraham bagian atas terus ucapinnya dengan sifatnya jahar dengan rohhoah aduh nah itu kalau anak tanya kira-kira kalau untuk anak-anak atau pemula itu langsung jadi enggak sama itu jadi sebetulnya kalau ngeliat kondisi memang kita harus menyesuaikan tahapannya tapi kalau ingin belajar maksimal belajar optimal nanti kalau sudah level lanjutan maka belajarnya seperti yang disebutkan dalam istilah tajud ini belajar makro belajar sifat lazima kakul har belajar sifat aridoh mustahakul har nah gitu ya insya Allah berarti mungkin kalau misalkan ada anak-anak usia SMP atau SD mungkin dia lihat kondisi kalau dia guna guna sama enggak gunanya sudah betul kemudian panjang pendeknya juga sudah oke maka ajar ini tahapan berikutnya supaya maksimal belajar sifatnya gitu oke bisa dipahami ya bisa kalau pengalaman anak-anak memang ada tiga kondisi orang belajar itu ada yang memang nol banget dia mu'alap ada dulu yang baru belajar baca doang jangan baca Quran dulu kalau ini kenal huruf dulu ini huruf apa ini huruf ta jadi baru mengenal huruf ada atau belajar yang guna sama mat dulu oke kalau sudah ini oke baru belajar makro sifat-sifat yang oke sementara itu dulu kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini ya sebentar ya oke kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi 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 wa'alaikum warahmatullahi